Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Di video kali ini gue akan melanjutkan part kedua dari sebuah cerita Tentang seseorang wanita yang mendapatkan gangguan gaib dari seorang laki-laki Yang dikenalnya lewat sosial media Buat yang belum nonton part pertamanya Gue sarankan kalian untuk menonton part pertamanya Supaya tau alur ceritanya Sebelum mulai ceritanya jangan lupa tekan like video ini Dan jangan lupa juga buat subscribe lalu juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Dan buat kalian yang punya pengalaman horror dan ingin diceritakan Silahkan kirim ke email atau DM Instagram yang ada di deskripsi Bagaimana kelanjutan ceritanya? Dan inilah ceritanya Gangguan ini makin hari makin menjadi Sentuhan-sentuhan itu saya rasakan berkali-kali dalam sehari Mulai dari sentuhan tangan sampai di beberapa area tubuh saya Dan setiap penyentuh saya Mr. X selalu memberikan testimoni Bahwa apa yang baru saja dia rasakan adalah perbuatan dia Ketika saya sedang diisengi oleh orang ini Jujur saya merasa stres dan frustasi Bagaimana caranya melawan sesuatu yang tidak bisa saya lihat dan disentuh Bagaimana bisa saya memberitahu orang lain Bahwa saat itu saya sedang dilecehkan Bahkan ancaman saya melalui pesan singkat pun tidak digubris oleh orang ini Ia justru terus menyentuh bagian-bagian saya Saya merasa kotor dan benar-benar merasa sebagai pemuas nafsu oleh orang ini Tanpa bisa saya tepis atau lawan Berbulan-bulan saya lalui dengan gangguan fisik ini Secara terus-menerus Hingga akhirnya saya menemukan seorang laki-laki Soleh yang benar-benar menyayangi saya Kami pun menikah dan saya pindah domisili mengikuti suami saya Saya kira dengan keberadaan suami saya Gangguan tersebut akan berkurang Nyatanya tidak Setelah menikah Bahkan saya tahu bahwa setuhan itu tidak hanya berupa setuhan pada permukaan tubuh saya Manusia penjat ini sudah melakukan lebih dari itu Mr. X sudah memasukkan alat petalnya ke dalam alat petal saya selama saya tidur Hal yang selama ini saya tidak tahu dan baru diketahui oleh suami saya Karena melihat gerakan-gerakan jangga Maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail Pada bagian intim saya ketika tidur Ketika mengetahui ini Suami saya suruh saya bangun Berwudu Lalu jikir Dan baca Quran bersama Setelahnya suami saya menceritakan apa yang dilihat Dan bertanya apa yang terjadi Di sana saya ceritakan apa yang saya alami sebelum menikah dengannya Biasanya setelah kami berdoa dan berjikir bersama Dengan begitu Perbuatan Mr. X ini akan menghilang seketika Namun tak lama kembali lagi Suami saya sampai rela begadang Demi bisa mengamati saya tidur Dan menjaga agar saya tidak diperlakukan secara tidak senonoh lagi oleh Mr. X Yang lebih gilanya Orang ini tidak mengenal waktu saat mengerayangi tubuh saya Saya bahkan memiliki video bukti aktivitas orang ini Saat mencoba menyetubi saya di siang hari Dimana kain duster yang saya kenakan bergerak-gerak sendiri Mengarah ke area pita saya Saya tidak bisa tepis itu Yang bisa saya lakukan hanya berjikir dan berdoa Setelah sekian lama mendiamkan orang ini Tanpa berani memblokir Akhirnya melalui suami saya Saya mampu memblokir seluruh akses kontak saya dengan orang ini Tentunya setelah membaca surat-surat pendek dan berjikir Karena jujur Selama ini saya entah kenapa berat untuk memblokir orang ini Karena setiap melakukannya Saya akan gemetar Pusing Dan berkeringat Hingga saya membatalkannya Beruntung dengan keberadaan suami saya Kami bisa memblokirnya Namun sekalipun akses komunikasi saya sudah saya putuskan Gangguan Mr. X tidak pernah berhenti Total sudah hampir 3 tahun saya mengalami hal ini Dalam intensitas hampir setiap hari Sentuhan setelah itu saya rasakan Bahkan belakangan Gangguannya semakin parah dan mengesalkan Saya sampai harus memasang aplikasi tracking location Yang terhubung ke handphone suami saya Agar dia tahu apa yang saya lakukan Dan dimana saya saat itu Saya sudah mencoba banyak cara untuk menangkal orang ini Saya sudah menghapus semua foto wajah saya di media sosial Yang menurut pengakuan Mr. X sendiri Foto saya lah yang dia gunakan untuk memilih saya selain dengan matra tadi Saya sudah mencoba merutinkan zikir Pergiat ibadah Mengenakan baju yang lebih tertutup Dan senantiasa membaca Quran Namun kedara Allah Gangguan orang ibadah ini masih terus saya rasakan Saking frustasinya Saya sering memukul-mukul kepala saya sendiri Karena pembuatan orang ini Bisa kalian bayangkan bagaimana diperkosa Seenak hati Oleh orang asing Tapi kalian tidak bisa menaikannya ke kasus hukum Sementara disana Orang ini merasakan sensasi melihat Menyentuh Dan melakukan itu dengan saya Saya dan suami saya bahkan pernah mendapat bayangan orang ini Saat dia mencoba menyentuh saya Di suatu waktu sebelum dibacakan ayat-ayat suci oleh suami saya Tapi apa yang bisa saya laporkan Saya lapor bahwa saya dilecehkan bayangan hitam Tidak mungkin Sampai saat ini Saya terus mencoba lepas dengan cara-cara sari Mungkin tidak instan Namun saya yakin Menggunakan bantuan dukun atau jin Untuk melawan orang ini Hanyalah menambah dosa baru lainnya Saya memohon doa dari pembaca semua Agar saya dapat menjalani kehidupan saya Dengan normal Dan bahagia bersama suami saya tercinta Saya lelah dan saya stres dengan semua ini Terakhir Jika ada pembaca yang pernah jadi korban seperti saya Dan sudah terlepas Mungkin bisa di-share apa kiat dan cara-caranya Di komentar atau DM aku MWV Untuk kejadian diteruskan kepada saya Untuk Anda Mr. X Saya sempat cek akun Anda di Twitter Dan saya temukan Anda sudah follow akun MWV ini juga Saya harap Anda sadar diri Dan menghentikan perbuatan Anda Jika saya mati sebelum Anda meminta maaf Dan menghentikannya Saya akan tagih semua Yang Anda lakukan di akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!